Ibu dan mantan suami Norma Risma telah ditetapkan oleh Polda Banten sebagai tersangka. Mereka berdua dijerat pasal 284 KUH Pidana tentang persinaan. Hal itu dikatakan oleh Kasubdit 4 remaja anak dan wanita di Treskrimum Polda Banten Kompol Herlia Hartarani melalui keterangan tertulisnya. Dikutip dari Kompas.com pada 24 Agustus, Herlia menyebut bahwa penyidik mengirimkan pemberitahuan penetapan status tersangka kekejaksaan tinggi Banten. Tak hanya itu penyidik juga telah mengirimkan SP2HP kepada pelapor dan sudah dikirim. Sebagai informasi, Herlia menjelaskan bahwa kasus yang dilaporkan Norma Risma tersebut telah ditangani sejak 29 Januari 2023. Mulai saat itu diakui bahwa penyidik juga telah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Sehingga pada Rabu 12 Juli, penyidik melaksanakan gelar perkara dan hukumnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebelum menetapkan sebagai tersangka, penyidik kembali melakukan pemeriksaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi lainnya. Akhirnya pada Jumat 18 Agustus, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Herlia menambahkan, berdasarkan alat bukti yang ada dan keterangan saksi, penyidik memutuskan menetapkan dua orang terlapor, yaitu Rozi dan Rihana sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!